Nah yang lebih menguatkannya lagi ternyata dia adalah akuta dari Monekar Pegi Cianjur tak berkuti, akhirnya dibawa ke Mabes Polri terungkap ditangkap di tempat persembunyiannya Sebelum lanjut jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share Karena berbagi itu indah Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sam Istri Berita kali ini kita terus mengikuti update penanganan kasus pembunuhan Pina di Cirebon Adanya informasi bahwa terlilitnya kasus Pina Cirebon, Pegi Cianjur dilaporkan ke Mabes Polri Bagaimana tanggapan dari kuasa hukum PS ini ya Kepercayaan publik soal tersangka kasus Pina Cirebon Menduga bahwa Pegi Cianjur terlibat pada kasus tersebut Praduga warganya soal Pegi Cianjur yang terlibat pada kasus Pina Cirebon Berlandaskan soal Pegi Cianjur anak geng motor Imbas Pegi Cianjur yang dituding terlibat pada kasus Pina Cirebon Praktisi hukum yakni Herwanto melaporkannya ke Mabes Polri Tindakan yang dilakukan Herwanto tak lain untuk memastikan kecurigaan dari publik soal Pegi Cianjur Karena Herwanto sangat ingin kasus ini tidak terlalu kompleks persoalannya Lalu tanggapannya dari kuasa hukum Pegi Ciawan yakni Marwan Iswani menjadi sorotan publik Ujar Marwan bahwa dirinya setuju soal pelaporan Pegi Cianjur ke Mabes Polri Akan tetapi ia lebih memfokuskan dirinya untuk membebaskan Pegi Cianjur yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus tersebut Setuju-setuju aja tapi yang jelas tadi kami sampaikan bahwa kami tetap pada koridor ujar Marwan Iswani Kalau kami membatalkan, membebaskan klien kami ada sesuai dengan hukum Jadi menjelang sidang praperadilan Pegi Ciawan Tim kuasa hukum menyiapkan berbagai bukti dugaan kesalahan polisi dalam menangkap dan menetapkan kliennya sebagai tersangka pembunuhan Pina di Cirebon, Jawa Barat Sebaliknya polisi menampik salah tangkap sidang praperadilan kedua terkait peratapan Pegi sebagai tersangka Kasus Pina akan ditelar di pengadilan dari Bandung hari ini Senin tanggal 1 Juli 2024 Sebelumnya Hakim menunda sidang pertama pada Senin tanggal 24 Juni 2024 lalu karena termohon atau jajaran kepolisian daerah Jawa Barat mangkir Sugiyanti Iryani, ketua tim kuasa hukum Pegi mengatakan telah menyiapkan berbagai bukti untuk meyakinkan Hakim bahwa kliennya tidak bersalah Salah satunya terkait error impersonal atau salah orang sebab kliennya bukanlah Pegi alias Perong yang masuk daftar pencarian orang dalam kasus Pina pembunuhan di Cirebon ini Pegi setiawan berbeda dengan Pegi alias Perong, dari ciri-ciri DPO juga berbeda, alamat pun berbeda katanya ya rumah kliennya misalnya di daerah kepompongan kecamatan Talung Cirebon Sedangkan tempat tinggal Pegi alias Perong adalah Desa Banjir Wangunan, kecamatan Mundu Ciri-ciri kliennya juga tidak sama dengan Perong, rambutnya Pegi lurus sedangkan rambut Perong keriting Begitupun dengan usia Pegi yang masih 27 tahun, sementara usia Perong menurut polisi sekitar 30 tahun Kami akan tekankan error impersonal atau salah tangkap Pihaknya pun telah menyiapkan sejumlah alat bukti seperti saksi dan berkas yang menunjukkan Pegi setiawan bekerja sebagai Buruh di Bandung, kliennya tidak berada di Cirebon saat pembunuhan Pina dan kekasihnya Muhammad Rizky terjadi pada tanggal 27 Agustus 2017 Di sisi lain, pihaknya mempertanyakan dasar polisi menghapus nama Deni dan Andi dalam DPO lainnya Padahal mereka bersama Pegi alias Perong ditetapkan masuk dalam DPO sebaiknya Sejak 2016, bahkan putusan pengadilan juga menyebutkan ketiganya terlibat dalam pembunuhan Pina Sugiyanti pun menduga ada kesalahan prosedur standar operasinya oleh penyidik dalam kasus Pina pada 2016 Misalnya, polisi diduga menggeledah rumah Pegi setiawan di Cirebon tanpa surat penetapan penggeledahan dari pengadilan dan surat perintah penggeledahan polisi Dua, motor yang diambil sebagai alat bukti juga tidak pernah dikembalikan dan tidak pernah dihadirkan pada sidang 2016 Serta tidak tercantum dalam alat bukti pada putusan pengadilan Jadi, alat buktinya kemana diduga itu adalah perampasan sepeda motor Pihaknya berharap hakim tunggal sidang praperadilan kali ini memberikan putusan yang objektif Kami yakin 99% bahwa praperadilan akan berhasil Kami akan memberikan bukti-bukti yang kuat Bahwa penyidik sudah melanggar SOP Kami akan tunjukkan kejanggalan kasus ini Sebelumnya, Kepala Bidang Hukum Mas Kolda Jabar Komisaris Besar Julius Abbas mengatakan Penangkapan dan penetapan Pegi sebagai tersangka kasus Pina sudah sesuai prosedur Sejumlah alat bukti termasuk keterangan saksi menunjukkan dugaan keterlibatan Pegi dalam kasus ini Pihaknya pun akan mengaparkan berbagai bukti tersebut dalam praperadilan Tim Bidkum Bidang Hukum Polda Jabar siap hadir di sidang praperadilan 1 Juli hari ini Tim telah menyiapkan materi untuk menghadapi kegagatan praperadilan Anggota Komisi Kepolisian Nasional Komponas Albertus Wahyu Rudanto Mengatakan tim Polda Jabar seharusnya hadir dalam sidang praperadilan kedua Jika tidak, Hakim tetap bisa menggelar sidang tanpa termohon Hal ini dapat merugikan Polda Jabar Apalagi kasus Pina menjadi perhatian publik Kompol Nas berkomitmen mengawasi penanganan kasus Pina hingga ke pengadilan Penyidik katanya meyakini bahwa bukti penetapan tersangka Pegi yang diajukan sudah kuat Hanya saja apakah keyakinan penyidik itu benar atau tidak Pembuktiannya di pengadilan ucapnya tim Polda Jabar seharusnya hadir Dalam sidang praperadilan kedua Jika tidak, Hakim tetap bisa menggelar sidang tanpa termohon Hal ini dapat merugikan Polda Jabar Kasus pemburuhan Pina mencuat setelah film Pina Sebelum tujuh hari tayang di bioskop awal 2000 Mei 2004 Dalam kasus ini, tujuh terpidana diponis penjara seumur hidup Mereka adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadisap Putra, Eka Ramadhani, Sudirman, dan Ripaldi, Sat Aditya Seorang lainnya sakatata diponis 8 tahun penjara Dari dramanya minggu lalu Yang ditunggu-tunggu praperadilan Pegis Tiawan Netizen pun kecewa ya Dengan kepolisian yang tidak bisa hadir yang di Jabar ini Menjadi polemik baru Mungkin kasus ini bertambah persoalannya Dan semoga tanggal 1 Juli 2004 hari ini Akan terjawab atau menemukan titik terang Kasus Pegis Tiawan ini segera bisa terungkap Atau kalau memang Pegis Tiawan ini tidak bersalah Segera dibebaskan Supaya Pegis yang asli Segera bisa diadili seadil-adilnya Di kasus Pina ini memang banyak drama Dan di isu keras ada keterlibatan penjabat tinggi yang mungkin Sesulit itu ya Dari pihak kepolisian juga ada bahasa Kalau memang ini terungkap Bisa kena ke semua pihak Ini juga katanya ada isu seperti itu Tapi kalau tidak terungkap Netizen yang pasti bertanya-tanya Selama ini 8 tahun Kok bisa gitu ya Kasus ini banyak berita simpang siur Atau mungkin belum terungkap sepenuhnya Semoga saja yang terbaik ya Yang sudah menonton channel Suara Hatisan Istri Terima kasih supportnya Mohon maaf kalau ada kekurangan Jangan lupa like, komen, share Komen semoga membantu Dan Pegis segera dibebaskan Kalau memang tidak bersalah Saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya